Terima kasih telah menonton! Sebelah sini siapa namanya? Kenali nama aku Astria Malia Saya Sylvia Dujuyanti Dan saya Malia Syahrani Kita mau apa niche? Mau bahas tentang? PKL Jadi kebetulan kita lagi PKL Nah pasti kalian yang namanya PKL itu kan ada yang rantau Pasti lagi nyari kosan kayak gitu-gitu Nah kita mau kasih pengalaman Gimana sih kita Dapet kosan Oke sekarang Kita kasih tau dulu Jurusan kita itu apa sih? Multimedia Apa multimedia teman-teman? Multimedia adalah penggabungan Kira-kira Kira-kira Mau tau apa? Oke jadi kita ada jurusan Multimedia dan kita PKL di Tasigma Tempatnya Tempatnya Sorry ya Ini kurang briefing ya teman-teman Ngomong dong Ngomong dong tempatnya Iya dong Oh iya salah salah Jadi kita tuh PKL Ada jurusan multimedia Dan kebetulan kita PKL di tempat apa? Di Radar TV Kalian ada yang udah familiar gitu ya Familiar dengan nama Radar TV Mungkin kali ya Betul pasti sih Ya itu Radar TV itu apa sih? Radar TV itu sebuah channel pertelevisian ya tentunya Dan kalian bisa searching sendiri Itu apa Radar TV Dan Kalau misalkan mau ditambahin channelnya ke TV kalian juga boleh banget Dan Instagramnya juga ada Youtube-nya kenapa jadi Ehhhhh Kita mau bahas tentang pengalaman kita ketika kita bingung mencari kosan ya teman-teman ya Betul Jadi Pertama tuh Dari siapa yang mau cerita? Kamu ikut Soalnya saya yang gak ikut Ncari kosan Iya soalnya Kebetulan kita nyari itu naik motor ya Oke karena kita bertiga Itu kan kita bertiga ya guys ya Jadi Yang Yang kita cari Yang cari tuh Kita berdua Aci sama Amal Ipi tinggal menerima informasi Jadi Kita juga saling begitu guys Nah Kalau kayak gitu Langsung aja ke ceritanya Dari Aci Bagaimana? Jadi pertamanya itu Kita cari kosan ya Kalau Yang pastinya tuh Kalian cari kosan itu Mesti Ada surat resminya dulu Dari si pihak industrinya Itu menerima atau enggak Soalnya jangan dulu Nyeri kosan Nanti udah nyari kosan Eh ternyata Pihak industrinya Tidak menerima Anak PKLan Gitu takutnya Nah jadi Harus ada surat resminya dulu Baru Kalian Cari deh kosannya Gitu Karena kalau Kalau udah nyari juga kan Kita capek lagi ya Udah nyari Tapi udah diterima Kita PKL disitu Enggak sih Jadi capek dua kali Soalnya waktu itu juga Radar kayak gitu Jadi Awalnya itu Nerima berdua Cuma pihak sekolah kita Mengajukan tiga orang Dan Kita akhirnya nunggu Suat resminya Dari radar Dan alhamdulillah Keterima tiga orang ya Tiga orang Terus Akhirnya Baru le Baru Sorry guys Abis itu Baru deh Kita nyari kosan Gitu Nah Buat nyari kosannya itu Enggak mudah guys Enggak langsung Kayak dapet yang Kita jod Eh apa Gue suka gitu loh Kayak suka Ah udah pengen disini Enggak ternyata Agak susah guys Apalagi kalau kita Itu nyari mandiri ya Betul Enggak ditemenin sama orang tua Gitu kayak Ya udah orang tua juga Percaya sama kita Soalnya Pilihan kita Buat kita juga Iya Nah jadi waktu itu teh Hari Pas sesudah Si ibu bilang Guru kita bilang Kalau kita Lulus Udah resmi di Radar Diterima Itu Kita langsung pergi Besoknya gak tau Hari libur lah pokoknya Ya Hari libur Kitasik berangkat Naik motor kita berdua Untungnya tidak ada penilangan ya guys ya Iya Lagian juga Aku udah ada sim ya guys ya Oh iya bener Jangan naik motor kalau gak ada sim Betul Betul Oke Selebel Jangan lupa brutal Dikit Gak boleh Ini orang Ini seset Ini Nyari aman ini Jadi pokoknya Habis kita Nyari kosan Kita tuh nyari tuh ke tempat tiga kosan Dan kalau misalkan nyari kosan itu Kalian tidak boleh Yang namanya Malu buat bertanya sama orang Waktu itu juga kita nanya ke tukang parkir ya Ke tukang parkir Terus ke bapak-bapak banyak kita nanyain Soalnya kita belum tahu lingkungan juga kan Di beda kota itu Terus juga Jangan lupa buat cari informasi Misalkan di lingkungan itu tuh Emang orang-orangnya tuh gimana sih Terus juga ada Ada kejadian apa Takutnya itu Daerah lingkungan yang gak baik Gitu Takutnya Daerah begel atau apalah ya Kita gak tahu Nah kalian mesti Bener-bener mastiin Buat daerah itu aman Soalnya yang bakal kalian tinggalin Bakal kalian Takutnya PKLnya keluar malem Pulang malem Nah jadinya Biar aman aja gitu Soalnya ini kita juga kan Ciwi-ciwi ya guys ya Ya Ciwi-ciwi Oke Dari pertama Kita samperin kosan sebelah mana sih Teng? Kita itu pertama itu ke Deket banget ya instansi Deket banget Deket banget instansi Yang di belakang radar itu ada sebuah kosan Tapi yang berbentuk rumah Masih masuk iya Pokoknya Itu tuh 1 juta Fasilitas semua udah lengkap Udah ada TV ya guys ya Ada Ada Kipas Pokoknya kita tinggal bawa baju aja pas temen gitu lah Gak usah bawa repot-repot Soalnya udah ada juga di sana semuanya Nah cuman Kita gak langsung ambil keputusan nih Langsung Pengen Cuman kita juga Agak mikir ya Yang namanya buat anak kos ya Gak sama hal itu Nah Terus juga takutnya Kayak terbatasi gitu Kita misalkan Pengen Kan kamar tuh pengen di dekor Misalkan gimana Takutnya Gak ada gak boleh Gimana kalo di rumah itu kan Soalnya itu berbentuk kamar gitu Satu rumah Gitu Betul Betul Nah Terus akhirnya Kita bilang nih sama si ibu kosnya gitu Ibu nanti kalo Itu tuh ya kita hakmen 3 bulan ya 30 bulan Masih lama Soalnya ya gitu lah Mohon kita di rumah Terus kita nanya gitu Apa Ibu Apa nanti Kalo jadi Dikabarin lagi Terus menitian nomernya gitu Terus udah Abis itu kita nyari lagi Tanya-tanya lagi Akhirnya namulah Itu kosan sih Teh Ibu Siapa ya? Siapa lupa lagi gitu Pokoknya mah di Deket juga dari Badan Cuman gak sedeket yang itu Harus jalan lah Dan lumayan deket gitu Nah kalo yang ini Kita dapet itu kosan Kosannya kayak Dapet nilai harganya 600an Nah Buat disitu tuh Kayak terbuka langsung Masuk gang Terus langsung pintu rumah gitu Pintu kosan Pintu kamar Kan kalo misalkan yang 1 juta aman Meskipun mahal tapi aman Di rumah Masuk ada pagar Ada rumah Naik lagi Ke kamar Kalo yang ini tuh Langsung banget sama Kamar kita Jadi bahaya kan Kalo kita Pulang malam Pulang malam Terus kita Kan punya laptop juga di kamar Nah itu sih Soalnya kan multimedia tuh Pasti banyak Barang-barang yang Kita Bawa gitu loh Berhanda Kayak malam malam Ya kayak gitu Nah Dari situ awalnya Ya mau Karena emang Harganya Harganya Pas buat anak kosan Cuman Itu kosong banget Pas Pas kebuka pintu Kamar itu kosong banget Cuman ada Ruangan Sama Kamar mandi Udah kayak gitu doang Ruangan Ada kamar Terus kamar mandi Udah kayak gitu Udah kosong Nah kalo yang Satu juta itu kan Kumpulin semuanya Tinggal ambil baju aja doang Ini mah kosong Jadi kita mesti Ambil kasun Ambil Rejikong Yang kayak gitu Peralatan Makan Itu pokoknya Banyak Kalo ya itu Resikonya kayak gitu Meskipun murah gitu ya Bahaya juga Masih kayak orang tua juga Yang nginjirin Kalo disitu Soalnya langsung banget Sebetulnya pengen awalnya Cuman pas dipikir dua kali Kayak Oh iya ya Kayak gitu Soalnya kan Bawa motor juga Tak kemen Nah iya betul Susah Oke lanjut Abis dari situ Kita juga Big bilang ya Nanti dikabarin lagi Gitu Kayak gitu Sama sih Nah intinya kalo Bukan nyari kosan Kalian jangan langsung Ambil keputusan Keputusan hari itu juga Harus kayak Oh yaudah Nanti dikabarin lagi Kalian bisa diskusiin sama orang tua Gitu Kalo misal kalian nyari kosannya Tanpa orang tua ya Gitu sih Seharus bener-bener masih in Aman atau engga Nah abis dari situ Kita tuh Udah selesai Soalnya Cuman kita Mungkin masih awam ya Dalam pengalaman memilih kos Terus jadi kemantuk Di satu hari itu Cuman dua pilihan itu Abis itu pulang Nah abis pulang Kasih tau lah Mamah ya Kasih tau Ipi juga Katanya ngikut aja Ipi mah Yang mungkin kita enak gitu Tapi kita berdua itu Belum sama dua pilihan itu Ya kan ya Nah jadi dari situ Awalnya Mau kembali lagi ke Tasik Mau nyari lagi kosan Tapi Gak jadi ya guys ya Iya Soalnya Tadi itu kita mau nyari ini Yang saung koring Soalnya aku nyari-nyari info juga kan Tapi di situ Buat saung koring Yang mau ngekos Disitu itu Quartet sih Soalnya udah Ada gerbang Aman Terus bapaknya juga baik Waktu itu kita kesana ya Baik ya kita ketemuin Kayak Baik aja kita Kita seberang Seberang Kita sebagai perempuan ya Di Direkomendasiin Dengan yang baik ya Waktu itu juga Kita pernah kesana Terus Kebetulan ruangannya Deket banget sama Yang cowok-cowok gitu Jadi Dia gak Gak ngerekomendasiin gitu ya Terus apa aja nih persiapannya Oh iya bener Oh iya bener Persiapannya Sok Persiapannya Oh iya bisa Teng Teng Buku jurnal Nah bener Buat anak PKL Kalau jurnal itu Namanya jurnal itu penting ya guys ya Buat awal-awal banget Soalnya ada yang perlu ditandai tangani sama instansinya Kalau kita itu ya tekniknya Kita bikin grup Tiga Ya pasti ya Yang namanya Ini mah Pasti bikin grup Abis itu nanti kita list apa aja Kayak segala diambil tuh ya Ya bener Itu mah udah kewajiban Abis itu jangan lupa di cek ulang Gak kayak si ini Iya Tengah jalan Ini tengah jalan Dia pas lagi Dimana ya Gak tau Disebelah mana Pokoknya mau balik lagi Ambil jurnal doang Gitu teh Gitu guys Tapi alhamdulillah Sekarang kita sudah Tentram aman damai dan Sehat semua Ambil Kita ini udah berapa hari sih disini Terhitung ada tujuh hari Satu minggu Soalnya kan udah minggu lagi kan sekarang Kan di sini teh Selama minggu Betul Sudah satu minggu kita di sini Bagaimana cara mengelola perekonomiannya Oke Buat perekonomiannya Mahanya Kita agak boros Awal-awal Awal-awal Awal Oh iya betul betul Gini soalnya kalau awal-awal tuh kayak Masih banyak yang dibutuhin Iya Masih banyak yang kurang gitu Jadi Limit Nah betul Masih kayak baru gitu Biasalah Kebutuhannya Kayak harus ngeluarin duit terus Bener Kalau awal kayak gitu Jadi Buat kalian Jangan kaget Ih Kok boros banget sih Nah itu mah buat awalan doang Ngeyakin Buat kesanannya mah Kita bisa hitung-hitung sendiri Gitu Perekonomiannya Kita per minggu ya Ini 10 hari sekali gitu Dari orang tua kita masing-masing Begitu guys Kalian pas ngeyakinin orang tua pas mau PKL Oh iya bener-bener guys Jadi ngeyakinin Dari Amal ya Hmm Jadi ngeyakinin Awalnya Nah Mamah itu kurang ngizinin PKL di luar kota Cuman Amal bilang kayak gini Mal kalo misalkan di dalam kota Itu kan di Banjar Kayak cuman sedikit gitu Apa peluangnya Terus kan keinginan Mamah Amal sendiri tuh pengen Amal kerja gitu Punya penghasilan setelah lulus Nah Amal Ngasih tau kalo misalkan PKL di dalam Banjar itu Kurang peluangnya Gitu Peluang Peluang buat Kedepannya kayak gitu Jadi Amal yakinin Mah pengen PKL di luar kota Biar punya pengalaman yang lebih daripada di Banjar Kayak gitu Kalo Amal dari situ Mamah kayak Yaudah bikin blokan juga Gak sih wey Gak sih wey Gak sih ini jin Gini Aduh Sof kanannya Mamah aku mana yang langsung aja gitu Jadi gimana akunya gitu Jadi terserah Ya udah deh Ya udah deh Banyur ke Jogja ya Ya Dan awalnya itu kita rencana tuh kita mau ke Jogja Mau ke Ramita Siapa nih yang ngajakin awal ke Jogja Tapi akhirnya Nah jadi tuh ceritanya kita mojok-jokkan cuman katanya di.. eh belum gitu, belum dikasih tau ya Pokoknya mah disitu deh di data kan ada data dikirim data dari sekolah nih ini aja isasi yang bakal kalian bisa jadi pilihan gitu Terus disitu ada satu yang mencolok banget nih kata gua Teh per televisian Nah terus kan aku Teh sebenernya ada cita-cita gitu kecil pengen jadi presenter gitu kan Terus pengen tau dibalik layar televisi itu yang sering kita tonton tuh kayak gimana sih gitu Dan akhirnya kalo aku sendiri aku langsung milih bu aku mau di per televisian Walaupun waktu itu ibu bilang kalo di radar TV itu bayar terus kataku yaudah gapapa yang penting ilmunya gitu kan Namanya kita ke PKL tuh mau nyari pengalaman mau nambah wawasan gitu kan jadi yaudahlah gapapa kata-kata gitu Tapi bilang dulu sih juga sama orang tua kata-kata juga gapapa kata-kata gitu Ya udah akhirnya milih radar TV terus waktu itu Amal belum dikasih tau aku duluan daftar sendiri Aku mah kayak yaudahlah gapapa siapa aja mau siapa aja nanti temennya aku pengen di per televisian gitu Terus akhirnya bilang ke Amal, Amal awalnya pengen ke Jogja ya masih pengen di Jogja terus Terus studio foto itu Terus akhirnya karena mama Amal percaya dengan saya Ya karena BST gitu BST gitu Akhirnya kata Amal yaudah ngikut aja ngikut aku Terus akhirnya yaudah di radar TV berdua gitu awalnya Terus kata ibu kalo di radar TV tuh nerima 3 orang Akhirnya nyari lah nyari lagi Akhirnya ngajak ipi gitu Terus kata ibu yaudah ayo katanya gitu kan Ayo ayo aja Terus akhirnya yaudahlah bertiga Terus yaudah gitu kalo ngeyakinin mama Amal ya paling dari diri kitanya gitu Selama dari sekolanya gimana Terus kita juga kayak mesti bener-bener jauh-jauh hari sebelum PKL tuh Mesti udah yang tadinya ga baik kalian tuh mesti nunjukin kalo kalian tuh bisa kalo sendiri gitu Kalo nanti PKL tuh kalo nanti bisa gitu Misalkan kalo buat cewek-cewek nih kan jadi rajin masak Kita rajin bantu si mama gitu kan Jadi mamanya bisa kayak mikir Oh iya berarti bisa mandiri Bisa gitu Bisa jaga diri gitu lah intinya Kayak gitu Kalo Amal ya Kenapa Amal juga pengen ikut ke pertelevisian Soalnya kan dari awal juga kita masuk organisasi jurnalis ya Jurnalis Jurnalis itu kan ada reporter, kameramen kayak gitu buat ditayangkan Nah dari situ juga Amal mau masuk ke radar TV kayak gitu Ini kita pasang segmen buffer Buffer Ya pake V ya V R Barudak Veteran Ya Ha 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 Okay Okay Saya We Baccur Don ka V Bye 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 Sub indo by broth3rmax